Loli ngaku kehabisan uang di luar negeri Nikita Mirzani emosi di live Instagram. Anak Nikita Mirzani, Laura Mezani atau Akrab di Sapa Loli mengadu kehabisan uang lewat komentar di live Instagram ibunya. Seperti yang diketahui Loli, anak Nikita Mirzani baru saja pindah ke Inggris untuk melanjutkan pendidikannya. Membaca komentar Loli tentu saja membuat Nikita Mirzani emosi dan tidak habis pikir. Pasalnya, menurut Nikita Loli baru saja menghabiskan puluhan juta dalam waktu beberapa minggu dan hanya menyisakan sedikit uang di rekeningnya. Ibu tiga anak itu juga menyinggung pernyataan Loli yang sebelumnya ingin mandiri dengan membuka endorsement. Kalau memang kamu mau mandiri, kenapa kamu nggak pakai uang endorse yang kemarin kamu dapat? Ujar Nikita yang dikutip hobs.id dari Instagram at Nikita Mirzani Mawardi underscore 172. Uang endorse itu kemana? Kenapa kamu sempetin ketak-ketik di live Instagram Mimi lanjutnya? Setelah sebelumnya sempat menghabiskan uang dari ATM yang Nikita berikan, kini Loli mengaku kehabisan uang membuat Nikita geram. Sekarang uang di rekening habis, Mimi tanya kemana uangnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi, kamu kan habisin uang ATM yang Mimi kasih ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama satu bulan, puluhan juta. Sekarang kemana duitnya sayang kati Nikita? Meski keduanya sedang bersih tegang, Nikita mengatakan telah menyiapkan warisan untuk anak-anaknya. Bahkan Loli mendapat warisan paling besar. Mau usaha Mimi bantuin sayang? Tenang. Tabungan Mimi itu udah ada buat anak-anak Mimi. Kamu tau kan kalau Mimi mati kamu dapat apa? Lanjutnya. Mimi kalau mati kamu tau dapat apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dari adik-adik kamu. Kamu harus tau itu. Dengan penuh emosional, Nikita menyuruh Loli mendoakannya. Agar cepat mati, sehingga warisan itu bisa jatuh kepada anak sulungnya itu. Doain saja Mimi cepat mati Loli, biar kamu langsung dapat harta Mimi. Tapi tunggu kamu umur 18 tahun, nak. Tuturnya. Loli sempat membuat klarifikasi lewat Instagram story bahwa uangnya habis, karena kebutuhan di sana sangat mahal. Sejak hidup terpisah dari orang tuanya, Loli memutuskan tidak mau bergantung dengan uang ibunya. Dia juga membuka peluang bagi siapa saja yang mau menjadikannya brand, ambasador, maupun memberikannya endorse. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!